Salah mo saya terima kisah ma Enak pernah dirimu kisah ma Enak pernah dirimu kisah ma Enak pernah dirimu Mas gimana saya bisa teman gitu Saya melihat teman saya seperti ini Kayanya Ini masanya nyawa kisah ma Kami manusia biasa Susah untuk menanakan diri kisah ma Saya memaklumi itu kisah ma Saya akan berbicara jika kisah ma Menemui diri tenang Karena aku coba saya berbicara Jikalau kisah ma Masih dalam keadaan gelisah Apa yang saya ucapkan Mungkin tidak kisah ma Dengar Perlu diingat kisah ma Karena dengan ketenangan ma Hai yang sangat gerung Akan menjadi jernih Begitu juga dengan menghadapi permasalahan Dengan ketenangan ma Keadaan yang terlalu Akan menjadi jernih Jadi kedatangan saya ke sini Memberikan sebuah kabar kepada kalian Bisa disebutin agama gembira Terus memilih Selatan Inyatkan di sana Tempat pertama kali kita berjumpa Di hutan itu Ya Ya Kenapa dengan hutan itu di hutan itu tumbuh pohon yang terlihat akan sudah mati akan tetapi kehidupannya tetap terjaga buah itu yang hasil dari pohon itu tidaklah banyak hanya berbuah satu yaitu buah kelapa walaupun hanya berbuah satu disana akan tetapi setiap buahnya akan membawakan manfaat kepada kita saya berharap dengan manfaat itulah saudara ini akan sembuh bagaimana saya bisa melanggar apakah saya langsung mengejutkan sana terus ambil selapa itu buah itu tidak sembarangan di sana mungkin saja kita akan menghadapi banyak masalah saya tidak menjanjikan buah itu bisa menyembuhkan akan tetapi dari hal yang saya ketahui disana buah itu berkemungkinan besar bisa menyembuhkannya tapi Alhamdulillah itu pasti udah nyambat tulang loh Mas jadi dia itu lukanya bukan kayak luka biasa ya jadi kayak orang kayak nak santai di tutup ketika dikasih tahu oleh dongobino terus diambilkan air kelapa tapi kalau usapin ke lukanya itu langsung kering terus nyoplok dan sembuh ya nggak seketika ya mungkin saat ini ya masih terasa itu masih terasa jadi bekasnya ya namanya luka kan ya saya ucapkan nah kami keluarga besar tim kaseh dan Mas Krishna saya ucapkan minah Allah ishim mohon maaf lahir dan patin mungkin dari perkataan kami semua ini sering menyinggung teman-teman dari tingkah laku kami yang mungkin tidak bisa dicontoh juga yang namanya manusia tempatnya salah ya dari hati yang terdalam ya meminta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semua dan untuk masalah nanti jadi di muka saya insya Allah ketika eksplor nanti sedikit video dimana mengucapkan apa itu namanya idul fitri soalnya Mas Ganang aja masih tiada capek banget teman-teman saya akan capek banget waktu sore saya kesini masih tidur saya akan capek banget jam setengah jam 12 pulang jam 12 pulang itu pulang salam-salam-salam terus jam 2 saya tidur bangun tadi sore jam 5 dan ini saya coba jam 8 malam sudah sampai ke tempat saya teman-teman ya tapi enggak ada tim tapi mau istirahat terima kasih terima kasih